Kita ulih seputar manureh malam dengan informasi pertama, pemisah dua orang spesialis pencuri gabah di Kabupaten Cianjuri Tangkap pihak kepolisian, terbukti mencuri gabah sebanyak 1 ton dari sebuah pabrik penggilingan padi. Gabah tersebut akan dijual kembali karena harga gabah saat ini sedang naik. Diketahui keduanya juga merupakan supir angkutan umum. Jejaran kepolisian Polsek Karang Tengah, Polres Cianjur berhasil menangkap dua orang supir angkutan kota di Kabupaten Cianjur karena telah mencuri gabah sembilan karung yang beratnya mencapai 1 ton dari sebuah pabrik penggilingan. Kedua pelaku yang berhasil ditangkap adalah OS dan YA. Keduanya melakukan aksi dengan cara membobol tembok benteng pabrik penggilingan di Kampung Cihelang, Desa Langansari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Gabah hasil curian tersebut rencananya akan dijual oleh para pelaku. Mengingat harga gabah di wilayah Kecamatan Karang Tengah saat ini sedang tinggi. Hal ini menjadi alasan utama bagi para pelaku untuk melakukan tindakan pencurian. Menurut Kepala Kepolisian Sektor Karang Tengah, penangkapan kedua pelaku dilakukan di sebuah gerasi angkot di wilayah RSU D. Cianjur, Kecamatan Cianjur. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan kendaraan angkot untuk mengangkut gabah hasil curian. Polisi bergerak cepat setelah mendapat laporan dan berhasil mengamankan para pelaku berikut barang bukti berupa gabah curian dan satu unit angkot yang dijadikan untuk mengangkut gabah. Setelah kami menerima laporan dari masyarakat, dan pada saat itu, masyarakat melaporkan ada kejadian kehilangan gabah di tempat pengilingan. Yang mana tempat pengilingan tersebut, alamatnya di Kampung Cihilang, RT202, Desa Langansari, Kecamatan Karang Tengah. Setelah itu, kami dari Polsek Karang Tengah melakukan olat TKP di tempat kejadian. Kemudian kami mengumpulkan saksi-saksi, kemudian kita melihat. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif lebih lanjut dan memeriksa keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian ini. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas.